Kadipaten Mangkunagaran adalah sebuah kadipaten otonom yang pernah berkuasa di wilayah Yogyakarta dan Surakarta sejak 1757 sampai sekarang. Penguasanya adalah merupakan bagian dari uang Samataram, yang dimulai dari Mangkunagara pertama, Raden Mas Said. Meskipun berstatus otonom yang sama dengan tiga kerajaan pecahan Mataram lainnya, penguasa Mangkunagaran tidak memiliki otoritas yang sama tinggi dengan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Penguasanya tidak berhak menyandang gelar Susuhunan ataupun Sultan, melainkan Adipati. Satuan politik ini dibentuk berdasarkan Perjanjian Salatiga yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret tahun 1757 di Salatiga, sebagai solusi atas perlawanan yang dilakukan Raden Mas Said terhadap Sunan Pakubuwana ketiga. Penguasa Kasunanan Surakarta yang telah terpecah akibat Perjanjian Giyanti, dua tahun sebelumnya. Berdasarkan Perjanjian Salatiga, Raden Mas Said diberi hak untuk menguasai wilayah timur dan selatan sisa wilayah Mataram sebelah timur. Jumlah wilayah ini secara relatif adalah 49 persen wilayah Kasunanan Surakarta setelah tahun 1830, yaitu pada saat berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Wilayah itu kini mencakup bagian utara kota Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri, dan sebagian dari wilayah Kecamatan Ngawen dan Semin di Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih telah menonton!